Pada materi tentang alterasi batuan di segmen ketiga, kita akan bahas tentang alterasi propilitik, kemudian kita akan masuk ke dalam sesi kloritisasi dan juga karbonatisasi. Alterasi propilitik dicirikan oleh keberadaan dari mineral-mineral yang berwarna hijau dan juga beberapa mineral lain tambahannya. Di sini saya tunjukkan alterasi ini dicirikan oleh kehadiran mineral klorit, albit, epidot, serta karbonat, di mana karbonat ini bisa berbentuk kalsit, dolomit, ataupun juga angkerit. Untuk mineral-mineral lain, seperti magnesit, serisit, pirit itu juga bisa muncul. Kemudian zona propilitik ini umumnya berada di daerah yang paling luar dari sebuah tipe endapan, contohnya pada endapan por kiri, atau juga pada endapan epitermal. Sehingga keberadaan zona propilitik ini, karena cakupannya sangat luas, bisa digunakan untuk faktor eksplorasi, jadi kemana kita harus melakukan eksplorasi berikutnya. Jadi kalau kita jumpai propilitik, artinya kita harus berpindah untuk mencari daerah yang lebih dekat dengan badan bijihnya. Propilitisasi umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu zona kloritisasi, albitisasi, dan juga karbonatisasi. Di sebelah kanan kita lihat ada beberapa mineral pada nicole silang, yang pertama adanya mineral dolomit yang mencirikan alterasi karbonatisasi, dan juga beberapa mineral yang mencirikan warna hijau pada pengamatan osejar, antara lain zoisid, yaitu salah satu varian dari epidot. Mineral klorid dapat muncul secara tunggal atau bersama-sama dengan mineral asosiasi yang lain, seperti kuarsa dan turmalin. Kemudian kadang-kadang klorid juga berasosiasi dengan anhidrit, di mana klorid sendiri ini adalah salah satu mineral silikat yang mempunyai gugus hidroksida, dan mempunyai rasio FA dan Mg yang bisa bervariasi berdasarkan jaraknya terhadap badan biji. Jadi keberadaan klorid yang berwarna, yang mempunyai dominasi unsur besi, ini cenderung akan bertambah dengan bertambahnya mineral-mineral sulfida yang ada di sebelahnya. Jadi karena adanya proses leaching ataupun proses supergen pengayaan, maka besi dari sulfida tersebut bisa terkayakan pada klorid. Kemudian besi dan juga magnesium yang ada di klorid itu bisa dibedakan berdasarkan indeks refraksinya. Dan ini merupakan sebuah metode eksplorasi yang murah untuk melihat apakah kita sudah dekat dengan badan biji atau belum. Kemudian di sebelah kanan ini adalah beberapa tipe klorid yang mempunyai besi yang cukup tinggi, di mana penampakan dari klorid sendiri ini tampak berwarna kebiruan, seperti ini pada Nikol Silang, ataupun seperti yang ada di gambar bawah. Jadi ini adalah salah satu bentuk klorid pada batuan metamorf, di mana kita bisa melihat tekstur foliasi dan juga adanya tekstur granulblastik seperti ini. Di slide sebelumnya, kita sudah lihat ada varian klorid yang karyakan besi, yang disebut sebagai mineral chamosid, yaitu klorid ini beneran jajar dan ini adalah Nikol Silang. Dan ada juga klorid yang mempunyai magnesium yang tinggi. Karena bertambahnya unsur magnesium, maka klorid akan berwarna keijauan seperti yang ditunjukkan pada Nikol Silang ini. Kita bisa melihat adanya klorid yang berada di sela-sela antara kuarsa dan juga mineral karbonat yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian ini adalah penampakan klorid pada pengamatan Nikol Silang, di mana warnanya mulai berubah, mulai dari hijau lebih tua hingga berwarna gelap. Selama proses alterasi, maka klorid sekunder dapat terbentuk, umumnya pada batuan-batuan yang kaya akan besi dan juga magnesium, ataupun pada batuan-batuan yang mengandung besi atau magnesium yang cukup tinggi atau mineral-mineral mafic. Kemudian, klorid ini juga bisa mengindikasikan adanya pergerakan unsur, gain dan loss, yang disebut sebagai mass balance. Ketika klorid muncul, artinya ada besi atau magnesium yang masuk ke dalam sistem, dan unsur yang lain akan keluar dari sebuah sistem. Kemudian, di sebelah kanan, kita akan melihat ada beberapa diagram. Sebagai contoh, di gambar A ini, ini adalah perbandingan antara aluminium, besi, dan magnesium. Dan plot yang ditunjukkan pada gambar ini menunjukkan bahwa yang berwarna biru, ini adalah klorid yang mempunyai varian tinggi besi, dan yang berwarna merah, ini adalah klorid yang tinggi akan magnesium. Jadi, yang sebelah kiri adalah camosid, kemudian yang di sebelah kanan adalah klinoklor. Dan dari tipe klorid ini, kita bisa tentukan berapa temperatur pembentukannya. Jadi, dia mengindikasikan geotermometer tertentu. Dan dia bisa juga dikalkulasi dengan menggunakan remus lain, sehingga kita bisa melihat pada temperatur berapa alterasi terjadi. Sebagai contoh, yang berwarna merah ini, ini adalah klorid klinoklor. Dia terbentuk pada rentang sekitar 225 hingga 300 derajat Celcius. Alterasi klorid yang disebut sebagai kloritisasi, ini bisa digunakan untuk faktor eksplorasi. Sebagai contoh, di Cornwall, yaitu salah satu lokasi yang mempunyai tipe endapan Grayson, di mana urat timah primer terbentuk di batuan sampingnya, ini kita bisa melihat keberadaan mineral klorid, biotip, dan juga felspar yang digunakan untuk faktor eksplorasi. Di mana, pada material yang tidak membawa timah, maka kita akan jumpai tipe granit yang tidak mengalami alterasi atau formasi fresh. Kemudian, semakin dekat dengan badan biji, maka felspar ini akan berwarna mulai nampak pink. Kemudian, klorid muncul sebagai ubahan dari biotip dan juga felspar. Kemudian, semakin dekat dengan urat dari timah, akan ada perubahan dari biotip dan juga felspar, mulai dari rim atau lapisan terluar hingga core-nya. Kemudian, batuan-batuan yang mengandung timah, mulai dicirikan oleh keberadaan kuarsa dan juga klorid, dengan absennya mineral biotip dan juga felspar. Dan semakin dekat dengan uratnya, yaitu mineral pembawa timah ataupun kasiterit, maka kita akan jumpai urat kuarsa dengan urat timah. Pada diagram ACF dan juga AKF, di mana singkatan dari ACF dan AKF ini bisa dilihat di gambar di bawah. Jadi, A-nya ini akan mengindikasikan Al2O3, C-nya akan mengindikasikan CaO, dan juga K-nya ini mengindikasikan K2O serta sodium, serta F, ini adalah mengindikasikan mineral-mineral yang sifatnya mafric, yaitu besi, magnesium, dan juga mangan. Kemudian, kalau kita tinjau dari alterasi propilitik, maka kita akan melihat ini adalah distribusi mineral yang umum dijumpai pada alterasi propilitik. Pertama, kita akan jumpai klorid, kemudian ada mineral-mineral karbonat seperti angkerid, kemudian ada mineral-mineral lempung seperti zeolit, dan juga monorilonid, serta mineral yang berwarna hijau yang lain, yaitu epidod. Dan mineral seperti NAK, Velspar, ataupun albit, ini sangat sedikit kelimpahannya. Jadi, kita bisa lihat bahwa alterasi propilitik ini mulai bergerak ke arah sebelah kanan dari diagram ini, yang dicirikan oleh keberadaan Al2O3, besi, magnesium, dan juga mangan, serta CaO yang cukup tinggi. Dari kloritisasi, kita berpindah ke karbonatisasi. Jadi, karbonatisasi adalah proses pembentukan mineral karbonat, sama proses alterasi, dan umumnya terbentuk pada endapan-endapan yang mempunyai temperatur rendah hingga medium, dan pada batuan yang umumnya mengandung batuan keperkatan. Jadi, tipe endapannya antara lain endapan logam dasar, PTZN seperti CDX, VMS, ataupun endapan-endapan yang berhubungan dengan metamorfisme pada derajat rendah. Kemudian, umumnya dolomit ini lebih dulu dibandingkan sulfida, dengan adanya dolomit yang masuk ke dalam sistem, ke dalam batuan yang masih fresh, maka permeabilitas dari batuan akan meningkat, sehingga fluida hidrotermal dapat masuk, dan bisa mengendapkan urat, dan juga terjadinya proses mineralisasi. Tapi, tidak semua dolomit mengandung mineral bici. Kadang-kadang, ketika dolomit itu sifatnya fertil, dia tidak membawa mineralisasi, kita hanya jumpai keberadaan dolomit saja. Kemudian, pada batuan yang kaya besi, mineral besi karbonat, ataupun siderit, serta mineral seperti akarit, ini dijumpai, terutama pada batuan yang sifatnya mefik, dan juga batuan-batuan volokaniklastik. Tipe endapannya, antara lain endapan orogenik, seperti yang saya sampaikan tadi, dan rasio besi dan magnesium pada karbonat, itu bisa juga digunakan untuk melihat apakah kita sudah dekat, ataupun masih jauh dari zona mineralisasi. Pada gambar ini, kita melihat adanya reaksi antara kalsit, olivine, serta klorid yang terbentuk akibat adanya kontak metamorfisme. Di sini kita bisa melihat bahwa kalsit ini dijadikan oleh bereferinansi yang cukup tinggi, sedangkan olivine itu mempunyai relief yang jauh lebih tinggi dibandingkan kalsit dan juga klorid. Kemudian ini juga warna interferensinya sangat tipikal dari olivine. Kemudian di sebelah bawah, kita jumpai adanya urat-urat karbonat, yaitu dolomit, yang memotong mineral sebelumnya, yaitu grafit dan juga pirit. Dan di sebelah kanan bawah, kita jumpai ada mineral-mineral yang mempunyai habit rombohedral, yaitu mineral dolomit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.